Intro Berlangsung sengit dan seru Australia dibikin keteteran oleh Timnas Indonesia Hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Australia Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Round 3 Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu Agar anda tidak ketinggalan berita tentang Timnas Indonesia setiap halnya Kalau sudah kebijakan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia menghadapi Australia dalam majidik kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Stadion Utama Gelora Pungkarno Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 10 September 2024 malam hari waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia langsung mengebrak sejak peluit pertama dibunyikan Peluang didapat Garuda namun umpan silang Rafael Struth bisa dihaluki per Australia Mati Urian Pada 3 menit awal Indonesia mengurung pertahanan Australia Total ada 3 tendangan penjuru yang didapatkan tim Garuda Hingga menit ke 10 skor masih imbang 0-0 Meski begitu Indonesia masih lebih dominan menguasai bola dengan 67% ball possession Australia mulai keluar dari tekanan setelah 1.4 jam Indonesia menguasai pertandingan Peluang didapat melalui Jackson Irvin yang sepakanya hanya berbuah tendangan penjuru setelah membentur back Indonesia pada menit ke-19 Keeper Indonesia Martin Pes membuat penyelamatan gemilang dengan menghaluh tendangan kencang Harry Sauter Memanfaatkan kemulut di kotak penalti Sauter kembali mengancam kali ini lewat skema tendangan penjuru pada menit ke-23 Beruntung Pes masih sigap mengamankan gawangnya Timnas Indonesia berbalik dalam tekanan pada pertengahan babak pertama Pertahanan Indonesia digempur oleh Australia yang mulai nyaman menguasai bola Tim Merah Putih mendapat peluang lewat tendangan bebas Calvin Verdong pada menit ke-33 Sayangnya umpan lambung Verdong terlalu kencang untuk dijangkau oleh kapten Timnas Indonesia Jay Ijes Tiang gawang penyelamatan pertahanan Indonesia semenit kemudian ketika mementahkan tendangan kencang Nestori Irakunda dari luar kotak penalti Jelang akhir babak pertama Indonesia terus bermain defensif untuk menahan gempuran Australia Jay Ijes dan kolega masih tampil cukup solid dan menyulitkan Australia mencetak gol Tambahan waktu 2 menit pada babak pertama berlalu tanpa ada gol yang tercipta Paru pertama pun berakhir dengan skor 0-0 Melihat permainan Timnas Indonesia bertahan maupun menyerang dan juga permainan Australia Di babak kedua Timnas Indonesia berdekisi bakal mencetak 1 gol Dan untuk hasil akhir pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia pada malam hari ini Kami akan mengupdate-nya di thumbnail dan deskripsi video kami Salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!